Wilayah Kenkeki di Illinois letaknya sangat jauh dari Kyiv, tapi dampak konflik Ukraina juga terasa di lahan pertanian ini. Invasi Rusia ke Ukraina selama hampir tiga bulan telah membahayakan pasokan global gandum, jagung, barley, minyak goreng, dan pupuk. Harga pangan dunia naik hampir 13% sejak invasi Rusia menurut Gedung Putih. Presiden Biden mengunjungi pertanian ini dan mengatakan yang melakukan semua upaya yang bisa untuk membantu petani Amerika mengatasi masalah yang dituduhnya disebabkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Rabu lalu, Biden mengumumkan sejumlah kebijakan bagi para petani seperti tambahan dukungan agar petani bisa melakukan dua kali panen dalam setahun, teknologi yang memungkinkan penggunaan lebih sedikit pupuk, dan menggandakan pendanaan untuk produksi pupuk dalam negeri menjadi 500 juta dolar. Presiden Bank Investasi Eropa pekan lalu mengingatkan Ukraina memiliki banyak sekali stok gandum. Efeknya sudah semakin meluang. Bulan lalu, para petani Sri Lanka melakukan pemogokan karena naiknya harga pangan dan bahan bakar. Aksi protes ini akhirnya mengakibatkan pengunduran diri Kabinet dan Perdana Menteri Sri Lanka. Krisis juga mungkin akan semakin melanda sejumlah wilayah dunia yang sudah kekurangan sumber daya menurut para analis. Sejarah mencatat, biji-bijian seperti gandum punya kekuatan luar biasa. Ketika harga roti melonjak tahun 1788 di Perancis, para petani memberontak dan menuntut pemerintahan yang diatur oleh prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Dan ini mendorong terjadinya revolusi di Perancis pada tahun berikutnya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohannes dan tim VOA.